Oke, good job semuanya yang sudah submit ya. Jadi, Wira lihat skornya bagus-bagus gitu. Tapi kita akan diskusi kabaran. Gimana kalau Wira nih diminta untuk ngerjain problem yang sama gitu. Tentunya di course 2 Wira sudah sering tekankan banget ya gitu. Bahwa kita mulai aja dengan simple model. Start with simple model. Jadi, coba Wira think simple aja dulu. Think simple, berarti Wira langsung aja pakai snippet. Jadi, kalau yang belajar dari Wira itu snippet semua gitu. Snippet, oke. First step kita ngapain? Data set splitting. Setelah data set splitting, kita split dulu snippet. Oke, disini kita datanya adalah data slash train. Terus index, kita ada index tadi namanya id. Dan kita nggak ada kolom tanggal. Jadi, langsung saja. Oke. Masuk ke fase selanjutnya yaitu data set splitting. Oh, Wira yang mabuk disini ya. Ini adalah import data. Import data. Data set splitting. Karena kita ngomongin regresi, berarti kita akan pakai shuffle split saja gitu. Tapi nanti kalau lebih advance-nya sebenarnya nggak wajib harus shuffle split ya. Bahkan regresi, numerik, kita bisa pakai stratify gitu. Tapi itu kalau udah lebih advance-nya gitu. Ini jangan lupa index kolom ya. Jadi, index jangan jadi fitur. Oke. Kolom apa yang dibuang disini? Semua fitur, kecuali kolom target. Berarti chance of admit. Disini adalah chance of admit-nya. Oke, split. Next. Langsung saja ke training. Jadi, kalau ngikutin workflow yang Wira ajarin, untuk prototyping itu udah sangat efisien ya gitu. Bahkan disini baru 3 menit berlalu gitu. Bisa jadi Wira selesai di bawah 10 menit gitu ya. Udah jadi satu model sendiri. Oke. Sambil jelasin lagi. Wira mau pilih, regresi, maybe Wira pakai random forest ya. Salah satu algoritma favorit Wira. Random forest gitu. Ya semua juga Wira favorit sih. Random search. Karena random forest parameternya banyak, jadi Wira prefer random search gitu. Kenapa nggak Bayesian? Bayesian itu lebih lama, effort. Jadi, Wira biasa belakangan gitu ya. Pokoknya yang awal-awal tuh, thing simple aja. Prototyping yang cepat, supaya kita dapet gambaran dulu. Dapet gambaran skornya itu kira-kira berapa. Atau kalau jangan-jangan gambarnya langsung jelek banget, berarti ada yang something wrong ya. Harus diteliti lebih lanjut. Jadi, mending yang cepat-cepat dulu aja. Disini, GRE. GRE itu numerik. GRE. Kecuali kalau di binning ya. Jadi, seingat Wira, GRE itu memang ada penentuannya kayak top 10 persentilnya itu itu biasa orang yang luar biasa-luar biasa. gitu ya. Jadi, kadang nggak bergantung sama skor, tapi bergantung sama persentilnya. Tapi, kita nggak ada informasi persentil sini, jadi nggak bisa. TOEFL, numerik, university rating. Nah, university rating disini bisa saja numerik, bisa saja kategorik gitu ya. Nah, ini bebas gitu. Tapi, pada dasarnya ini udah fix, ada di rentang 1 sampai 5. Jadi, bebas sih. Ini mau numerik atau kategorik, kayaknya Wira tes kategori. University rating. Terus, ada SOP. SOP itu numerik. bisa juga kategorik, tapi kategorinya nanti terlalu banyak gitu ya. Ada 10 berarti. Karena ini ada disimal ya, 2,5, 4,5 gitu. Jadi, Wira kayaknya lebih prefer numerik. Termasuk letter of recommendation, sebenarnya bisa kategorik juga, gitu. Tapi, Wira nggak mau terlalu banyak fitur, kolomnya kebanyakan, kayaknya ini kita pakai one-hot gitu ya. Nanti kolomnya ada puluhan, gitu. Jadi, Wira tetap prefer numerik di sini. IPK, IPK sudah fix ini numerik. Sama finally, research. Research itu kategorik, soalnya itu true-false ya. Apakah dia sudah pernah, sudah ada pengalaman research atau tidak. Mau di scaling atau nggak? Belakangan. Start with simple model, gitu ya. Kecuali, kecuali kalau pakai SVM atau pakai KNN. Karena SVM sama KNN kebantu banget ya sama scaling dan itu sudah dibahas di course 2. Jadi, Wira skip aja. Kita pakai random forest, berarti RF params. Wira tidak ada poly, jadi nggak usah pakai poly params. Cross validate, biasa 3 sampai 5 untuk data yang ukurannya standar. Ini kita berapa banyak? 300an data ya. Oke. Yaudah, Wira 3 volt, boleh. Scoring, default aja. Lagi pula kan scoring kompetisi ini pakai R squared ya. Jadi, Wira pakai R squared, yaitu default. Jumlah iterasi 50 aja. Kalau mau lebih yakin, mungkin bisa 100. Oke, di run. Dan di sini baru 5 menit berlalu, gitu ya. 5 menit dan Wira udah bisa submit satu model. Submission. Jadi, sangat efisien ya. Kalau workflow-nya rapi, kerjanya rapi, itu enak. kerjanya cepat, gitu. Sambil menunggu running, Wira bisa copy yang ada di instruksi ujian. Code untuk submission-nya itu ya. Dan laptop Wira mulai nge-lag, jadinya. Sambil rekam, sambil share screen, sambil running, gitu. Waduh. Running-nya 3 validation. Nggak gitu berat sih, harusnya. Oke. Sip, ini copy. Code ini submit. Oh, skornya lumayan overfit sebenarnya. 87, 80, 81. Berarti skor akhirnya, Wira prediksi, sekitaran 80-an sebenarnya. Gitu ya, 80-an. Dan ini udah jelas, ini adalah overfit ya, 87 dengan 80. Di soal PR dia pinter, di soal ujian atau quiz-nya terlalu rendah. Tapi it's okay, cek dulu, cek ombak aja dulu. Kalau kompetisi itu, kita dapat privilege itu ya. Upload aja dulu, supaya lihat skornya. Apakah bener-bener jadi jomplang banget, atau enggak, itu kita bisa dapat sense seberapa overfit model kita. Walaupun nggak ada jaminan ya, again, semua tidak ada jaminan, semua tergantung datanya. Wira akan pakai Wira versi 1. Jadi Wira. Atau ini nggak usah namanya Wira, mungkin namanya Think Simple. Oh, boleh deh pakai nama. Jadi, nama Wira di sini maksudnya adalah Think Simple ya, model yang Think Simple. Udah, di bawah 10 menit ya. Jadi, kalau di bawah 10 menit ternyata model Wira ngalahin teman-teman di sini, itu bukti bahwa start with simple model itu works ya, berhasil gitu. makanya itu Wira pas skor 2 itu Wira tekankan banget. Always start with simple model. Always. Always. Oke, upload. Dan skor Wira berapa? 8244. Wira ada di posisi berapa? posisi 2 gitu. Hanya di bawah 10 menit. Nggak sampai 10 menit. Dan Think Simple. Nggak banyak mikir ternyata Wira di posisi 2 gitu ya. Oke. Tapi nggak tahu. Maybe itu overfit. Dan kita bisa lihat di sini, tadi skor Wira kan 81, 80, tapi keluarnya 82. Hmm, sebenarnya nggak tahu overfit atau nggak. Maybe akan overfit sehingga skor Wira mungkin sekitar 0,8. Kita nggak tahu. In the end tergantung data dan tergantung juga seberapa representatif data tes kita. Tapi yang menarik di sini, Wira mau ngajarin materi baru. Jadi sekalian ujian, sekalian belajar hal yang baru ya. Wira mau memperkenalkan teknologi yang namanya AutoML. Jadi semuanya dikerjakan sama mesin gitu ya. Ini Think Simple. Wira akan coba tunjukin gimana kalau mesin yang ngerjain semuanya, apakah dia mengalahkan manusia atau nggak ya. Jadi zaman sekarang memang, bukan zaman sekarang sih, udah beberapa tahun lalu booming yang namanya AutoML. Jadi machine learning tapi otomatis. Jadi ini coba Think Auto. AutoML banyak banget produknya, ada Tipot dan kawan-kawan. Kebetulan di Jacob ML yang Wira ajarin di sini, itu juga ada AutoML-nya. Jadi sekalian teman-teman belajar, nggak usah ketik, nggak apa-apa. Soalnya nanti Wira share aja notebook-nya ya. Dan ini gampang banget, jadi nggak usah diketik pun nanti bisa gitu. Pertama, import dulu. From Jacob ML.plot import missing value kalau perlu. Tadi Wira belum cek missing value. Ada yang bolong nggak sih? Yaudah, Wira cek. Nggak usah deh. Langsung aja. Cara pakai AutoML, langsung jcopml.automl. Kalau lupa tinggal tap aja ya. Fitur-fitur yang disediain jcopml. Dan itu ada dua. Auto classifier sama auto regressor. In this case, kita problem regresi, kita auto regressor aja ya. Submit model tadi, Wira copy juga supaya bisa submit. Oke, ini Wira copy dulu. Wira namain AutoML ya. AutoML versi 1. Oke. Step 1, import data. Import data tentunya bukan auto ya. Itu tetap manual. Itu tugasnya manusia. Jadi silakan, read csv, Wira copy aja. Oke, jadi kalau import data masih sama seperti normalnya. Dan kita pisahin juga mana yang fitur, mana yang target. Soalnya lagi-lagi itu tugasnya manusia. Mesin nggak tahu mana yang target gitu ya. Jadi ini tetap tugasnya manusia untuk menentukan mana yang merupakan fitur, mana yang merupakan target. Jadi ini. Nah, disinilah kita langsung jump ke fase training. Oke, dan semuanya nanti dikerjakan sama AutoML. Cara pakenya simple banget. Seperti di scikit-learn, tinggal model sama dengan algoritmanya, yaitu auto regressor disini ya. Lalu shift tab. Ternyata dia butuh tolong masukkan fitur numerik sama masukkan fitur kategorik. Udah, kita tinggal masukin fitur numerik. Karena lagi-lagi ya, mesin kalau dia bisa nentuin mana numerik kategorik secara otomatis, tapi bisa keliru gitu. Karena kadang ada yang tulisannya angka, tapi sebenarnya kategori kan ya. Jadi again, numerik sama kategori, menurut Wira, itu tetap tugasnya manusia. Ada AutoML yang langsung aja belak-belakan gitu. Anggapnya langsung gitu. Tapi menurut Wira, selagi kita bisa bantu mesin dengan sesuatu yang make sense, sebaiknya kita lakukan itu ya. Makanya AutoML buatan Wira itu, Wira mewajibkan untuk tolong input fitur yang numerik dan kategoriknya sesuai intuisi manusia. Baru kalau mau training, tinggal model .fit. masukin aja X, Y-nya. Terus disini kita bisa nentuin test size-nya berapa, cross-validate berapa, tinggal dimasukin sini aja. Contoh, Wira mau cross-validate 5 lapis, boleh. By default, dia akan melakukan random search. Hal yang menarik adalah dia tuning semuanya. Disini scaling juga di-tuning. polynomial kebetulan false, nggak di-tuning. Tapi kita lihat bareng aja ya. Jadi langsung coba Wira run disini. Apa yang dilakukan oleh AutoML. Jadi pada dasarnya AutoML, biasanya kita tuning ke satu algoritma doang. Tapi ini tuning ke semuanya. Random forest di-tuning, KNN, terus ada SVM. Jadi algoritma juga di-tuning. Biasa kita tuning parameternya doang kan ya. Ini algonya juga di-tuning. Dan ini langsung ketemu AutoML menemukan bahwa pakailah elastic-nya. Dengan parameter apa? Parameter alpha ini. Apakah intercept? Yes. Sama L1 ratio-nya hampir 50-50. Langsung ditemukan. Termasuk pre-processing pun dia temukan juga. Untuk kategori, silahkan simple input biasa dan pakai most frequent. Itu kan default ya. Tapi dia tambahin add indicator-nya true. Ini ada di scikit-learn fitur versi terbaru ya. Oh ya, ngomong-ngomong Wah, Wira belum tunjukkan ini jacob.ml versi berapa ya. Supaya kalau yang di rumah nyoba atau yang di masa depan nonton video ini nggak kaget gitu. Nah, ini versi 1.1.3. Yang terbaru kayaknya udah 1.1.5. Oke. Dan kalau untuk numerical numeriknya, numerical pipeline disaranin pakai KNN imputer gitu. Dengan enable 5. Skor yang didapat wow, kita bisa lihat tidak terlalu overfit ya. 82, 80, 81. Lumayan. Dan ini waktunya nggak sampai 5 menit. Hal yang menarik dari AutoML kita juga bisa melihat hasil dari tuning dia gitu. Oke. Jadi, disini kita bisa lihat model.plotresult Jadi, kalau modelnya udah dapet tinggal tap aja ini banyak nih. Ada yang namanya plotresult dia langsung nampilkan wuh, ini kalau pakai elastic net ini yang modelnya terbaik ingat terbaik itu berdasarkan data ini ya quiz gitu. Oke. validation. Disini yang paling tinggi adalah elastic net kedua terbaik adalah random forest ketiga KNN SPM dan ternyata di case data ini nggak bisa pakai XGBoost karena pakai XGBoost ini skornya ngaco gitu jelek sekali gitu berarti in this case nggak bisa pakai XGBoost pakai KNN kita bisa lihat overfit sekali jadi antara train train-nya 100% oh amazing gitu train-nya 100% tapi di data validation-nya ini jauh ya ini overfit banget jadi jangan pakai KNN in this case gitu SPM random forest elastic net relatif sama gitu in this case tapi yang terbaik adalah elastic net ini juga harusnya tidak beda jauh jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak weird algoritma mana yang paling baik maka jawabannya adalah tidak ada one size fits all ya tidak ada satu algoritma untuk semuanya gitu ada kalanya kayak gini XGBoost yang biasa bagus tapi di data ini kebetulan ya nggak cocok pakai XGBoost gitu nggak cocok dimodelkan pakai XGBoost gitu oke di kasus lain sebenarnya lihat antar model skornya itu bedanya tipis aja gitu jadi nggak ada yang lebih baik dari yang lain gitu ya itu sangat tergantung datanya banyak faktor gitu cuma biasanya kalau dilakukan dengan benar maka seperti ini skornya imbang ya nggak beda jauh in this case kita bisa prefer bahwa ini elastic net lebih baik bahkan ini simpangannya lebih kecil ya dibanding punya random forest gitu jadi kita ada confidence keyakinan yang lebih tinggi 5 volt tadi kita 5 lapis ya 5 volt skornya itu sekitaran 70-an sampai 80-an gitu jadi kita lebih yakin aja gitu dimana rata-ratanya adalah ini 81 80 sorry validation oke oh ini udah kira jadi lupa ini validation atau test gitu ya oh ini arusnya udah test jadi ini udah langsung data test data terakhir bagaimana dengan menganalisa feature importance tinggal model dot min score decrease kenapa nggak min loss decrease karena min loss decrease kan cuman yang tree base ya cuman yang sifatnya pohon itu harusnya sudah dibahas di di course 2 oke kalau dari min score decrease ternyata fitur yang berkorelasi kuat itu adalah IPK wah ini pait sekali ya kalau mau daftar S2 ternyata ya in the end IPK really matters gitu important yang kedua adalah ujian-ujian GRE dan TOEFL gitu terus ada letter of recommendation nggak tau ya pada menurut Pira harusnya letter of recommendation SOP itu adalah faktor yang berpengaruh untuk dapet kuliah tapi model itu machine learning model cuman lihat general trend orang-orang yang lulus SOP dan LOR bagus itu memang betul tapi itu orangnya dikit sehingga kalau kita ngomongin general trend apalagi disini data setnya kan mahasiswa India ya gitu yaudah pasti yang keterima di kuliah-kuliah S2 luar negeri itu biasa yang IPK-nya udah tinggi GRE TOEFL-nya tinggi gitu ya jadi wajar kalau dari data ini menyatakan bahwa fitur yang signifikan berkorelasi kuat adalah IPK GRE dan TOEFL udah mulai nggak kerasa dan seterusnya oke oke kalau misalnya kita udah lihat nih disini elastic net itu yang paling matters gitu kita bisa spesifik fokus aja ke elastic net doang gitu jadi kita melakukan auto ML tapi spesifik kita udah bilang jangan lagi ngecek KNN dan yang lain-lainnya gitu tapi fokus ke elastic net atau nggak yaudah model yang tadi itu tinggal di save gitu cara save model itu tinggal kayak gini ya model dot save tada gitu tinggal masukin aja nama filenya jadi udah semudah itu ya gitu tapi diskesan yang di upload bukan modelnya ya submission gitu jadi nanti kita tetap harus submit oke kita coba fokus training hanya di elastic net lagi-lagi menggunakan AutoML fiturnya sama jadi kita belum lakukan EDA dan lain-lain disini ya masih think simple semua dikerjakan mesin go mesin ya gitu caranya disini ada parameter algo yang kita bisa specify mau algo apa saja misalkan enet gitu ya elastic net dan cuman elastic net jadi dia cuman akan melakukan tuning disitu and trial-nya Wira bisa bayakin karena Wira udah fokus ke satu algoritma ya tinggal di run udah tinggal tunggu mesin selesai nanti kalau udah kelar tinggal upload submit model Wira namain auto ml auto ml auto ml v1 dot csv gitu ya oke kita tunggu hasil akhirnya elastic net kali ini dia ternyata menemukan bahwa L1-nya lebih dekit mending L2-nya 80% oh hal yang menarik disini dia temukan juga sekarang saatnya pakai standard scalar dan dia 82 gitu ya tadi skornya berapa ini 81 disini kita dapat 82 lumayan banget gitu ya 83 sampai 83 dan tidak terlalu overfit ya ini tidak terlalu overfit dan tesnya bahkan lebih tinggi dibanding train dan validation wow ini kayaknya model yang bagus nih tapi kita lihat apakah mesin mengalahkan manusia gitu ya kita lihat bersama saja oke jadi itulah materi mengenai auto ml ya dan kita akan lihat bersama kita coba bahas skor akhirnya oke Wira tutup dulu rekamannya sampai sini supaya kebungkus ya ini materi auto ml